Kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Yosota Barat cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kasus ini berjalan cukup panjang, terhitung pada hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022, sudah 35 hari belum ada titik terang motif pembunuhan seorang ajudan di rumah Dinas Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri itu. Tim khusus Malbes Polri yang dipimpin Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto masih menetapkan empat tersangka dalam insiden penembakan Brigadir Yosota. Irjen Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan sudah disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana bersama dengan Brigkari Kajudaya Kuat ART-nya dan Barada Eliezer Ajudaya dengan pangkat yang paling redah. Kasus kematian Brigadir Yosota atau Brigadir J ini menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari dugaan bocoran persilingkuan Verdi Sambo, dugaan tata kelola judi, dan sabu yang diduka dibekengi oleh Verdi Sambo. Asumsi itu dilontarkan oleh Kabar Rudin Sipan Juta sebagai pengacara keluarga Brigadir Yosota dan Deolipa Yubara, pengacara Barade yang mengaku ingin transparan tentang kematian Brigadir Yosota. Namun asumsi-asumsi ini mendapatkan pertanakan dari Komjen Agus Andrianto dan Brigjen Andirian. Komjen Agus sebagai Kabar Reskrim menyentil Deolipa yang terlalu cepat memberikan keterangan hasil bicaraannya dengan Barade Eliezer sebagai kliennya. Bukan karena pengacara itu mengaku, tapi karena apa yang dilakukan penyidik, apa yang dilakukan tim khusus, dengan Komjen Agus usai konferensi pers, pukupan kasus penembakan Brigadir J di Babes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!